Aduh, rambut gue cupu amat ini ya. Anyways guys, selamat datang di chat dong. Tempatnya kalian bertanya dan gue si Miaw. Aduh, akan menjawab pertanyaan kalian. Sebelum kita mulai untuk edisi chat dong kali ini, gue mau minta maaf dulu ke kalian. Sorry banget temen-temen kalau kemarin sama sekali gue gak ada video. Karena kemarin gue pergi ke YouTube year end-nya Indonesia bro. Dan acaranya awesome banget, gue suka banget kesana temen-temen. Bertemu dengan para YouTuber-YouTuber yang lain temen-temen. Dan disana gue dapet 2 item. Item yang pertama adalah gelang. Dan gelang ini bro, keren banget bro. Tulisannya, I am a YouTuber. Dan disini ada logo YouTube-nya. Dan item yang kedua temen-temen, gue mendapatkan kacamata. Kacamatanya keren gak? Sebenernya ini kacamatanya, dua-duanya item temen-temen. Tapi pas sampe di rumah, yang ini kacanya pecah bro. Dan disini ada tulisan YouTube. Keren banget kacamatanya bro. Dan gue akan sulap bro, supaya kacamata ini menjadi serasi sama gue. Sekarang temen-temen, kacamatanya udah keren. Bolong bro, bolong. Gak ada kacanya sekarang. Sorry banget temen-temen, kalau misalnya gue gak bikin vlog-nya. Karena gue gak mempunyai kamera yang mencukupi temen-temen untuk kesana. Jadi gue cuma bawa smartphone gue doang. Dan gue foto-foto bareng mereka. Seperti apakah keseruannya? Inilah foto-fotonya. Daaah! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sorry banget temen-temen, kalau misalnya foto-fotonya gelap. Karena disana emang gelap. Dan gue coba memoto pake kamera depan smartphone gue, yaitu iPhone 5S. Udah ketinggalan sih. Aduh. Baiklah temen-temen, kita langsung mulai saja untuk episode ChatDong. Kali ini mulai dari pertanyaan pertama. Yaitu dari Maximilian. Kak Miawok punya baju batik gak? Hashtag ChatDong. Itulah alasannya kenapa temen-temen hari ini gue mau pake baju batik karena ada yang menanyakan seperti ini. BTW ini bukan baju, ini adalah kemeja. Jadi gue cuma punya kemeja batik, bro. Ada 3 kemeja batik. Dan ada 2 celana, bro. Yang gue beli di Yogyakarta. Celana batik. Dan ini celananya jarang banget gue pake, bro. Oke temen-temen, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Aksel. Aktor, film, paling kakak suka siapa? Hashtag ChatDong. Sebenernya ada banyak temen-temen aktor yang gue suka, temen-temen. Tapi yang paling gue inget dan paling gue suka, temen-temen. Itu voice actingnya Transformer. Ada yang tau? Ada yang tau? Itu adalah Liam. Liam atau Liam ya? Kalau bahasa Indonesia ini bacanya Liam. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris ini biasanya Liam. Liam Neson. Neson, ya betul. Bahasa Indonesia, Neson, ya. Dan ada satu adegan yang bener-bener gue suka, temen-temen. Ketika dia bermain film Tekken. Seperti apakah itu? Mari kita praktekan, bro. Halo? Aku akan mencari kamu. Aku akan menemukan kamu. Dan aku akan bunuhmu. Selamat menemukan kamu. Dan kenapa, temen-temen, gue suka dengan Liam Neson ini, temen-temen. Voice actingnya waktu di Transformer, bro. Aduh, gimana gitu. Berkarakteristik banget, bro. Dan gue suka banget dengan voice actingnya dia. Dan setiap videonya dia, bro. Pasti ada meaning yang tersembunyi, temen-temen. Atau arti yang tersembunyi. Dan kalau misalnya kalian artiin di dalam kehidupan kalian, bro. Wow. Jadi itulah yang buat gue, temen-temen. Menjadikan dia aktor favorit gue, bro. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Razga. Jadi temen-temen, itu sebenarnya ada tiga, temen-temen. LMB, RMB, sama MMB. Untuk LMB sendiri, temen-temen, ada Left Mouse Button atau klik kiri, temen-temen. Untuk RMB, Right Mouse Button atau klik kanan, temen-temen. Dan MMB adalah Middle Mouse Button atau klik yang tombol tengah. Atau di scroll. Ini namanya scroll, temen-temen. Dan kalian bisa pecat tengahnya. Semoga aja kalian mengerti dengan penjelasan gue. Dan kita langsung, temen-temen, ke next pertanyaannya dari Lisa Net. Kak Regi, kalau tidur pas mati lampu, kakak lakuin apa? Apa lari keluar rumah? Atau diam di rumah? Hashtag chat dong. Jadi temen-temen, setiap kali gue tidur, gue pasti mati lampu. Jadi gue gak bakal tahu kalau misalnya itu mati lampu atau enggak. Semoga aja menjawab pertanyaan kalian ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, temen-temen. Dari nama ini ya, PlayStation 3. PlayStation 3 Gamer LOL. Kak habis kakak record game di iPad, dihapus, apa enggak? Atau cuma show case kali? Kai. Hashtag chat dong. Hmm, setiap kali gue download, temen-temen, untuk game-game baru, biasanya gue biarin untuk game-game baru tersebut 1-2 minggu. Jadi gue coba-coba untuk mainin-mainin gamenya, temen-temen. Kalau misalnya gue udah bosen atau misalnya udah ada game baru yang harus gue replace karena iPad gue cuma 16GB, temen-temen. Itu 16GB itu dikit banget. Game di dalam iPad gue dikit banget, temen-temen. Karena storage-nya cuma 16GB. Jadi mau enggak mau, temen-temen, gue harus hapus untuk game-game lama dan gue download game baru. Kecuali game kesukaan gue, Class of Clans. Enggak mungkin gue hapus. Kalau gue hapus, gue download lagi. Pertanyaan selanjutnya, temen-temen, dari sini. Nyesek itu ketika... Hashtag chat dong. Dan untuk pertanyaan terakhir kita, temen-temen, untuk edisi chat dong kali ini, dari Raihananta. Kak, menurut kakak penting ganteng atau kaya? Hashtag chat dong. Hmm, pertanyaan yang sulit ini, temen-temen. Tapi gue punya jawabannya, temen-temen. Kaya itu adalah usaha. Nah, kalau ganteng, bro, dari lahir. Ya enggak? Bener enggak? Nih, gue kasih contoh, bro. David Beckham dari lahir juga udah ganteng, bro. Sampai sekarang juga masih tetap ganteng, bro. Nah, kalau misalnya gue kasih contoh orang terkaya di dunia, Bill Gates atau enggak Steve Jobs. Mereka ya mau dibilang ganteng juga enggak ya. Menurut gue cowok ya. Menurut gue ya. Nah, dengan usaha dan kerja keras mereka berdua, bro. Mereka menjadi orang kaya. Jadi, bro, kaya itu adalah usaha. Kalau ganteng, itu dari lahir. Jadi, itulah temen-temen untuk edisi chat dong kali ini. Semoga kalian suka dengan video gue kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, temen-temen. Dan sampai jumpa di next video. Oke? Bye-bye. 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 Sub indo by broth3rmax